Selamat pagi semua Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini Ada baiknya kita menyisikan waktu sedikit saja Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang tentunya akan memberi kekuatan kepada kita Baik sepanjang hari ini maupun ke depannya Firman Tuhan pada pagi hari ini Ini berjudul Penemu Telepon Kita tahu bahwa semua orang butuh untuk berkomunikasi Kira-kira apa ada yang masih ingat? Siapakah penemu telepon? Penemu telepon sebagai salah satu alat komunikasi adalah Alexander Graham Bell Dia meneliti untuk beberapa waktu lamanya Dan akhirnya terciptalah alat komunikasi telepon ini Yang paling menarik adalah kemajuan alat komunikasi pada saat ini Mulai dari telepon yang ditemukan Alexander Graham Bell Hingga ditemukannya telepon genggam Atau yang kita kenal dengan sebutan handphone Pada saat ini tentunya juga sudah lebih canggih bukan? Karena kita dapat berkomunikasi bukan hanya melalui suara saja Tetapi juga melalui tatap muka dengan orang yang bersangkutan Namun perlu diingat Bahwa sehebat apapun alat komunikasi seperti telepon, hp, maupun aplikasi seperti whatsapp, line, skype, zoom, google meet, dan lain-lain Mereka memiliki kelemahannya masing-masing Contohnya seperti daerah tertentu Terkadang jaringan hilang Atau tidak bisa dibawa kemana-mana Kalaupun bisa dibawa kemana-mana Jika baterai habis Maka kita tidak bisa berkomunikasi Sebagai seorang pengikut Kristus Apakah kita tahu Kita juga memiliki satu alat komunikasi spesial dengan pencipta kita Alat komunikasi yang tentunya jauh lebih canggih Dapat kita gunakan dimanapun kita berada dan kapanpun kita butuhkan Alat komunikasi tersebut adalah doa Jika kita sering menggunakan alat komunikasi ciptaan manusia Seperti telpon, hp, dan lain-lain Maka pertanyaannya bagi kita adalah Seberapa sering kita berkomunikasi dengan alat pencipta kita Alkitab penasehatkan kita melalui Efesus 6 ayat 18 Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya Jadi Jika kita jarang berkomunikasi dengan Tuhan Mulailah berubah pada hari ini Karena semakin sibuk kegiatan duniawi kita Justru semakin banyak waktu yang kita harus luangkan Untuk berjaga-jaga sambil berdoa Agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan Markus 14 ayat 38 Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini Kiranya firman ini boleh menjadi perenungan bagi kita masing-masing Selamat pagi dan Tuhan memberkati Selamat pagi Selamat pagi wtedy Terima kasih.